Bangka menungguan Datum ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anasori semuanya kali ini aku akan membahas Seorang mujahidah yang bergelar Laksamana Malahayati Yuk simak kisah lengkapnya berikut ini Laksamana Malahayati bernama kecil Kemalahayati Diperkirakan dia lahir pada tahun 1560 di Aceh Besar Ia adalah putri Laksamana Mahmud Shah Dimana kakeknya adalah putra dari Sultan Allahuddin Shah Yang memerintah Aceh Darussalam tahun 1530 sampai dengan 1539 Maka bisa dipastikan bahwa dia adalah keturunan darah biru Yang dipandang dan menjadi tokoh di tengah masyarakat Pada usianya 6 tahun ia telah belajar baca tulis Al-Quran Bersama dengan kedua orang tuanya Pada usianya 8 tahun telah belajar ilmu agama Dengan berguru kepada Tengku Jamaluddin Lamkra Beliau adalah ulama dan pimpinan pesantren putri di Aceh Dan pada 2 tahun seterusnya ia belajar di Dayah Inong Dengan memperdalam akidah, fikih, aklak dan bahasa Arab Selama ia berada di rumah dia juga belajar dari berbagai guru Di sana dia belajar didampingi oleh guru yang khusus oleh orang tuanya Sehingga ia sangat mahir dalam berbahasa Belanda, Inggris, Perancis, dan Spanyol Semangat haus akan ilmu dan keinginan yang kuat serta kepedulian Kepada rakyat telah mengantarkannya untuk masuk ke dalam Akademi Ketentaraan Yang ternama, yang bernama Mahat Baitul Magdis Yang terdiri dari Angkatan Darat dan Laut Hingga akhirnya ia terpikat oleh salah seorang lelaki yang ada di sana Setelah mengenyam pendidikan di sana Akhirnya dia memutuskan pada usia 17 tahun Untuk menikah dengan Zainal Amidin Lebih tepatnya Laksamana Muda Ibrahim Ia diangkat oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil Yaitu tepatnya pada tahun 1589 hingga 1604 Sebagai komandan protokol istana Darut Dunia di Kesultanan Aceh Darussalam Dan juga pernah menjabat sebagai komandan pasukan wanita pengawal istana Yang tepatnya saat itu dia sudah berusia 22 tahun Kisah perjuangannya dimulai dari sebuah perang di perairan Selat Malaka Yaitu antara Portugis dan Aceh Pertempuran sengit terjadi di Teluk Haru Yang dimenangkan oleh armada Aceh Meski kehilangan dua Laksamana dan ribuan prajurit Dan juga menewaskan suaminya Laksamana Muda Ibrahim Setelah peristiwa itulah Ia meminta kepada Sultan Mukamil Untuk membentuk pasukan yang tertiri dari wanita janda Yang suaminya gugur dalam pertempuran Teluk Haru Mulailah ia menyatukan mereka dalam armada Inong Bale Dengan jumlah 200 orang Dan membentuk markas ketentaraan di Teluk Lamre, Krung Raya Nusantara begitu juga Aceh sangat terkenal sebagai negara yang memiliki kaya akan rempah Begitu juga Aceh yang menjadi penghasil perkebunan lada pertama di Kepulauan Nusantara Yang kemudian disusul oleh wilayah Banten dan Palembang Pada awalnya orang-orang asing diterima dengan baik karena mereka akan melakukan perdagangan rempah-rempah Namun pada kenyataannya mereka melakukan banyak manipulasi rempah dan kekacauan serta pembunuhan di armada Pada tahun berikutnya Laksamana Hayati terlibat pertempuran dengan Komandan Belanda pada tanggal 22 Juni 1986 Yaitu Carnolis de Hotman seorang pimpinan perlayaran pertama asal Belanda Disanalah terjadi pertempuran yang sengit yang akhirnya membuat Laksamana Malahayati bertempur satu lawan satu di atas kapal Belanda Yang akhirnya menewaskan Komandan Karnolis de Hotman Ada pun hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah Yang pertama menanamkan pemahaman Islam yang sempurna dalam segala sisi kehidupan Sebagai benteng yang tangguh dalam mengarungi kehidupan Yang kedua selalu waspada pada kaum penjajah yang masuk ke wilayah Karena mereka pada sejatinya memiliki misi tertentu untuk kepentingan mereka Yang ketiga kemakmuran negeri Muslim didasarkan pada penerapan sistem yang benar Yaitu penerapan syariat Islam yang kafah Maka Allah berfirman dan aku tidak meminta imbalan kepada mu atas ajakan itu Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam Semangat inilah yang membuat dan memotivasi Laksamana Malahayati melakukan perjuangan Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya